Udara bersih, pemandangan keren, punya duit, boleh dikunjungi Selamat pagi teman-teman semua Saya berada di Batu Karas, tempatnya di Bungalau Nah disini anda bisa berenang, belajar surfing Atau sekedar rekreasi bersama keluarga Memang enak menghindari sepeda motor, teman-teman Tapi jangan cukup untuk beli bensin, nanti sengsara disini kita Oke kita ambil kanan, nah ini lurus menuju arah jalan Madasari Nah oke di Batu Karas juga bisa menginap dari hotel yang murah sampai menengah Sampai mahal, ada tersedia dan terjangkau juga Nah kita lanjut perjalanan Ini menanjak bukit Ini yang dikatakan tanjakan haras Menurut cerita masyarakat setempat Kita rencananya mau putar-putar di sekitar pantai wilayah Batu Karas dan Madasari Oke Wah ini pembandangannya keren juga Sebelah sini ya Nah kalau teman-teman jalan lewat Kayak gini Diusahakan Rem oke Tentunya keuangan oke teman-teman ya Jangan sampai blong remnya ya Itu jurang karena disini belum ada pengaman ya Pengaman pinggir jalan Dan kayaknya belum ada penerangan Penerangan jalan ya Kalau malam hari Gelap ini disini Kita ngambil kanan teman-teman Ini sayang belum di asfal ya teman-teman Oh piunya keren Saya lihat ini mirip-mirip Jalan Pandawa di Bali teman-teman ya Nah ini sebelah kanan saya Pila monyet Lagi dibangun Cafe atau hotel Saya kurang tahu ini ya Oke kita menurun Sudah mulai datar lagi Sebelah kiri dan sebelah kanan saya Jurang Oh ternyata naik lagi Oke Nah banyak kendaraan roda 4 dan roda 2 berhenti Ada apa ini ya Kita lihat Oh disini mau selfie-selfie Atau mau lihat Pemandangan teman-teman ya Oh keren Saya berdua Sama teman saya Ini di belakang saya Ada juga yang Lagi touring Coba lihat Pemandangannya Laut Batu Karas Ternyata ya Laut Batu Karas Nah ini ada juga yang Lagi goes Silahkan Prajawi Bawa Kota Banyar Kalau mau goes Silahkan kesini Ini Pasti warga Disini Nanjak Mudun lagi Nanjak Nah ini Sudah mulai musim hujan Saya harus hati-hati ya Karena Licin Oke teman Saya tertinggal jauh Di belakang Hati-hati Oke Kita Nah ini ada Jalan sebelah kanan Saya mengambil Sebelah kiri Menuju arah Pantai Madasari Tentunya ya Sudah mulai Berdatangan Kendaraan roda 4 Ini kebetulan Sunday hari Sabtu Long weekend Sabtu Minggu Senin Libur Lagi Munggahan Ini ceritanya Jadi Banyak Masyarakat Atau Yang dari luar kota Untuk Sekedar Munggahan Dan Sebentar lagi Memasuki Bulan Ramadhan Teman-teman Ya Aduh Ini didorong Siakang Sepedanya Nanjak lagi Wah Saya menggunakan Pariok Tapi Insya Allah Kuat Karena Saya Sudah Diservis Menurut cerita Jalan Sini Lebih Cepet 15 Menit Sampai tujuan Dari Batung Karas Sampai Pantai Madasari Kalau Biasanya Kan Dari Cijulang Cimrak Sampai Ke Lewat Masawah Itu Hampir Setengah Jam Teman-teman Untuk Nyampe Madasari Nah Ini Akses Ini Lebih Cepat Menuju Pantai Madasari Teman-teman Harus Harus Hati Karena Tebing Terus Jurang Bulat Belok Jalannya Juram Ini Sudah Mulai Jalan Aspal Oh Enak Ya Jalan Aspal Ini Enggak Guguru Dugan Teman-teman Jadi Halus Pionya Keren Ini Darah Dari Ketinggian Berapa MDPL Ini Tinggi Sekali Oke Nah Pulak Belok Lagi Enak Ya Kalau Misalkan Kita Riding Bersama Teman-teman Ada 5 Motor 10 Motor Keren Lewat Dicoba Tembus Ke Padasari Legok Jawa Getas Sikmalaya Bisa Juga Mudun Lagi Teman Saya Ketinggalan Jauh Ini Dari Belakang Jadi Gak Jangan Terlalu Kenceng Kita Pakai Insting Mengatur Kecepatan Jangan Terlalu Cepat Apalagi Belum Tahu Medan Jadi Kita Harus Hati-hati Seperti Ini Jalannya Teman-teman Tiket Masuk Menuju Pantai Batu Karas Dan Arah Madasari Itu Per Orang 15.000 Jadi Kita Gak Usah Bayar Lagi Kalau Masuk Ke Pantai Madasari Seperti Itu Ini Jalannya Nanjak Lagi Kapan Mudurnya Kapan Habis Ini Tapi Enak Kalau Hari Raya Atau Hari-hari Besar Lainnya Pasti Rame Ini Jalan Sini Ini Lagi Agak Sepi Jadi Agak Jarang Juga Kendaraan Paling Kebanyakan Roda Empat Hujan Sudah Mulai Reda Cuman Gerimis Cuman Saya Yang Kedinginan Gak Pakai Jaket Teman-teman Kalau Cuaca Cerah Bagus Ya Kelihatan Awannya Keren Biru Ini Mendung Agak Hujan Rintik Rintik Teman-teman Nah Ini Kita Bersama Fatnar Kita Juga Ini Sudah Masuki Pantai Madasari Coba Lihat Sebelah Kiri Saya Nah Ini Muara Sungai Mengarah Ke Laut Teman-teman Ya Nah Bisa Foto Selfie Foto-foto Kenan-kenangan Disini Oh Keren Teman-teman Lihat Akhirnya Kayaknya Lagi Surut Teman-teman Kita Lanjut Lagi Rencana Kita Mau Ke Perat Perataran Yang Agak Luas Sudah Ada Perkampungan Disini Perkampungan Masyarakat Sekitar Wilayah Madasari Mudun Mudun Lagi Terus Nanjak Turun Disini Terdia judul Pengenapan Popo Kabin Ada Disini Hotel Pila Dan Lain-lain Biasanya Masyarakat Juga Menyewakan Kalau Anda Berminat Rumah-rumah Masyarakat Indah Sekali Banyak Pohon Kelapa Yang Tinggi Jalan Bagus Tapi Harus Hati-hati Karena Hujan Nah Ini Ada Juga Cafe Restoran Tentunya Siput Wah Si Aka Ngebut Ini Ini Juga Ada Bobok Kabin Nah Ini Ya Yang Dinamakan Bobok Kabin Itu Hotelnya Disana Ini Ada Pesawahan Yang Luas Kalau Bus Kayaknya Disini Repot Juga Karena Jalannya Agak Kecil Kalau Bus Tentunya Lewat Sana Teman Temannya Lewat Cimrak Nah Ini Sudah Mulai Masuk Wilayah Pemukiman Penduduk Lagi Warung Warung Sudah Mulai Nampak Karena Perut Sudah Keroncongan Ini Teman Teman Ya Harum Nya Bau Bau Siput Ini Ikan Bakal Siput Wah Mantap Kayaknya Ini Disini Nah Ini Banyak Pengendara Sepeda Motor Disini Kendaraan Roda Empat Juga Selain Itu Juga Pantai Madasari Buat Untuk Camping Yang Senang Camping Silahkan Tenda Sedia Disini Bertendanya Saya Nanya Itu Rp120.000 Untuk Satu Hari Satu Malam Sudah Pedagang Juga Dari Mulai Es Makanan Makanan Ringan Cilok Kita Udah Sampai Kita Coba Explore Di Wilayah Pantai Madasari Pantainya Agak Sepi Karena Lagi Hujan Ini Jadi Banyak Orang Orang Yang Gan Berpergian Berpergian Mungkin Masih Menunggu Di Rumah Atau Istilahnya Berteduh Ya Itu Ombaknya Besar Disini Jadi Tidak Boleh Berenang Teman Kalau Anda Berenang Disana Di Legopari Bungalobat Keras Itu Tempatnya Enak Nah Ini Banyak Pulau Kecil Di Depannya Jadi Agak Terlalu Ini Karang Karang Besar Foto Selfie Bikin Video Keren Ya Disini Oke Terima kasih Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Lagi Di Lain Waktu Oke Sampai Terima kasih telah menonton!